Sama orang-orang yang kolam tanah, dia pakan-pakannya, pakan-pakan alternatif, pakan-pakan murah, pakan-makan mungkin ya yang diolah lagi atau piren atau apa-apa ya kan. Sehat gak sih tuh? Kok belum punya otak gak sih? Indonesia udah penyakitan, terus makannya penyakitan lagi kan, yang berpenyakit. Ya emang gak berasa sih satu hari dimakan gak berasa di dalam perut kan. Mungkin nanti, mungkin esok, dan mungkin bila nanti, ya. Ini maunya kolam terpal bibit ya. Kenapa giran-giran diambil, orang-orang tuh gak mau nyatau kolam terpal, mahal ya. Karena pakan pelet higienis ya. Karena pakan pelet levelnya tinggi ya. Atau karena pakan pelet itu, jadi teman-teman yang pembudidaya lele itu pakan pelet itu high class ya. Gak berani beli ya. Ya. Ah, ya lah. Teman sayur dah. Maunya murah mulu, ya kan gitu. Dan tapi jangan pernah berputus asa. Jadi ada caranya bro. Jadi ada caranya bagaimana caranya kita menahan ikan lele konsumsi kita. Oh ini adalah, contoh. Oke yoyoyoyoy, brother mau kemana ini, brother. Brother mau kemana ini, brother. Brother mau kemana ini. Kecelele bang. Kemana jalurnya? Sekitar rampa mulang aja dulu lah. Sitor juga lah termasuk. Yaelah. Berapa kali balik ini, aduh. Baru kali balik. Sabar ya. Ya, namanya perjuangan bang. Jalan ya. Yaudah, hati-hati bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti teman-teman kangen semuakan sama hadik lele penjelajah lele nusantara. Hihi, hihi, hihi. Oke. Kembali lagi di channel penjelajah lele nusantara. Yang anaknya, yang anaknya mana tuh? Anaknya banyak. Gue anaknya banyak. Alhamdulillah, bini saya baru satu. Anak saya baru empat. Iya kan? Mau nambah. Iya kan? Apa urusannya sama lele? Orang lele kan, saya tiap minggu kan mijak. Terus? Masa kita gak mijak ya, Fahri? Kan kalah sama lele ya. Oke. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar pembudidaya lele yang rada sedikit galau. Karena bulan September, Oktober itu lele lagi banyak-banyaknya lele konsumsi. Dan pastinya lele kolom terpal bukan jadi pilihan. Karena lele kolom terpal harganya muahal. Lele daging kolom terpal pasti harganya mahal. Tapi kok aneh ya? Aneh ya? Padahal ma, orang-orang pada pembeli bibit maunya kolom terpal. Girean lagi beli daging maunya kolom tanah. Ya disangkanya memang murah sih kolom tanah itu kan dicampur sama pakan-pakan alternatif yang lainnya. Atau pakan-pakan yang bisa dibilang bukan pakan pabrikan. Iya kan? Kalau bukan pakan pabrikan, automatically, ya kan? Lele saya pastikan gak sehat. Karena dia akan pakan pakan bekas. Atau bisa dibilang pakan yang, apa ya? Bisa dibilang ya, pakan kayak kolom ayam. Kotoran ayam. Apaan sih? Kok main game di sini? Sana? Lagi YouTube aja? Kecilin? Aduh, anak gue ngilai-ngilai konsentrasi aja. Wah ini lagi megangin apa nih sini? Ngilai-ngilai apa nih? Oh, kita lagi megangin pendet. Ini kita di atas aja dua ginian, dua ginian makanan. Banyak bener lah. Terus sana lagi ah. Nah, hari ini kenapa? Ya, jadi kenapa sih orang-orang tuh maunya bibitnya kolom terpal? Coba. Orang pada milih, beli bibit kolom terpal, beli bibit kolom terpal. Gila, beli konsumsi, kolom terpal kagak dilirik. Barang kolom terpal terjamin higienisnya. Terus sehatnya terjamin. Iya kan? Kenapa sekarang nih lelek konsumsi banyak? Ya, dihantam sama orang-orang yang kolom tanah. Dia pakan-pakannya, pakan-pakan alternatif, pakan-pakan murah. Pakan-makan mungkin ya yang diolah lagi atau tiran atau apa-apa ya kan? Sehat nggak sih tuh? Coba bilang punya otak nggak sih? Indonesia udah penyakitan. Terus makannya penyakitan lagi kan? Yang berpenyakit. Ya emang nggak berasa sih satu hari dimakan, nggak berasa di dalam perut kan? Mungkin nanti, mungkin esok. Dan mungkin bila nanti. Makan lo. Nggak makan lo. Geroyok-geroyok. Mohon maaf ya. Pemilik ini lagi presentasi. Sini apa? Lelekung ngapain. Dia suruh lelekung di kameran. Sini sini sini. Aduh. Ya jadi, teman-teman para milihnya, para pembudi delele milihnya maunya kolom terpal bibit ya. Kenapa giran-giran diambil orang-orang tuh nggak mau menyatok kolom terpal? Mahal ya? Karena pakan pelet higienis ya? Karena pakan pelet levelnya tinggi ya? Atau karena pakan pelet itu, jadi teman-teman yang pembudi daya lele itu pakan pelet itu high class ya? Nggak berani beli ya? 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 Hah? 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 Tidur dah. Maunya murah mulu. Ya kan gitu. Dan tapi jangan pernah berputus asa. Jadi ada caranya bro. Jadi ada caranya bagaimana caranya kita menahan ikan lelek konsumsi kita. Oh ini adalah, contoh. Misalkan kan teorinya, teori ini teori ya. Pakan itu 5% satu hari. Ya kan? 5% daripada bobot ikan. Ini kalau dari presentasi ya. Jadi kalau intinya mah gini. Biasanya makannya 5 kg per satu hari. Contoh misalkan, kita satu harinya kita kasih makan tuh sekitar 2 kg aja. Untuk nahan bobot si ikan. Itu ikan nggak gede, nggak kurus. Pokoknya dia penting makan. Kayak gitu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, nanti juga harga lele meningkat lagi kok. Awas hati-hati nanti November. Kita lihat nanti November, kolam terpal diudak-udak karena sekarang udah musim penghujan. Di daerah dan dimanapun sudah hujan banyak. Dan kolam-kolam tanah pasti kelebu. Dia takut budidaya karena takut kebanjiran. Kalau kolam terpal enggak, enggak banjir. Tuh, lihat apa. Pakai ginian kita. Pakai beton. Pakai kombluk nih. Tuh, lihat, lihat, lihat. Bagaimana ada banjir. Walaupun belakangnya danau juga. Ya, jadi tahan aja ikan lelenya. Nah, tapi saya hari ini mau edukasi bagaimana kita efektif efisien ya cara pemberian pakan ya. Jadi misalkan ini ada kolam-kolam atas ini kan ada 16 kolam. Jadi pertama kita kasih makan satu kali segenggam satu kolam dulu ya. Ini berat banget nih. Jadi responsif ikan dulu ke atas ya. Nah, contoh ya. Contoh ini dari enam kolam. Nah, kenapa sih saya bilang dari enam kolam ini? Saya bilang responnya sekali dulu. Sekali dulu responnya. Ya, sekali dulu responnya baru. Nanti yang kedua kalinya kita respon lagi. Tuh. 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 Tuh, kira-kira secukupnya itu. Pakkan secukupnya itu apa sih? Tuh. Tuh, biarin dulu. Lihat kan? Ini. Tuh. Tuh. Biarin dulu biar dihabis dulu. Oke, lagi. Tuh. Buarin dulu biar dihabis dulu. Kita contoh ya. Enam kolam. Jadi saya nggak pakai presentasi-presentasi ya. Tuh kan berapa. Tuh, tuh. Tuh, saya nggak pakai gitu-gituan sih. Yang penting ikan. Makan. Tuh, biarin dulu. Sini dulu bang, capek nggak sih bang? Capek lah orang muter-muter gue. Tuh kan? Oh, ini udah habis. Kemari lagi. Lihat, ikan responnya bagus. Tuh. Selamat kan? Ya, ini belum habis. Kita kemari lagi. Lalu, bentar lagi bang Asi. Lama kolam aja begini. Tuh, ini masih bagus dia makannya. Lihat kan? Ganteng banget dia. Mau kemana itu? Oke, soalan gue ngasih makan ini. Tuh, ini masih bagus juga nih. Tuh. Termuter bang. Iya, muter-muter bang. Tuh. Ini masih bagus makan ya. Silahat ya bang ya. Silahat. Ini respon lagi tuh. Ini respon. Tuh. Oh, jadi berapa sih makan bang? Banyak teman-teman yang nanya kan. Bang, ngasih makan tuh per hari berapa? Saya nggak tahu. Misalkan banyak teori. Misalkan per hari 3% atau 5% dari bobot ikan. Kan tiap hari ikan makan. Bahkan kan bukan tiap hari lagi. Sehari 3 kali minimal. Ada yang teper 3 jam. Terus, masih kita mau nyadok tiap hari. Timbang ikan. Baru dibagi berapa persen pakannya. Sulit bro. Sampai juga ya nyerok-nyerok kan gitu kan. Nimbang-nimbang lagi. Yang ada ikan stress dan nggak mau makan. Intinya secukupnya dan sekenyangnya. Lagi muter lagi bro. Tuh. Tuh. Resonnya beda kan kayak tadi kan. Tadi geruduk-geruduk-geruduk kan. Nah. Beda kan responnya kan. Tadi geruduk-geruduk kayak kan. Tuh. Tuh. Lihat kan. Aduh. Luaranya tep. Tuh. Berarti ini ikan udah mulai kenyang. Atau mulai udah kebagian semua. Nah. Terakhirnya gini bro. Kita cek. Cek genggam. Oh ikan masih bagus nih. Cek genggam. Tuh. Ini kan responnya sudah mulai berkurang ya kan. Berarti ikan tuh sebagian-sebagian besar tuh udah makan. Lalu ini masih geruduk. Nafsu makan ikan per kolom berbeda ya bro. Tuh. Tuh. Aduh berat banget ya. Belum habis nih. Belum sorang-sorang capek lah. 16 kolom masa gue mau muter-muter. Capek banget. Jadi intinya gini. Jadi banyak-banyak teman-teman. Nanya bang. Kira-kira dari seribu ekor ini per kolom makan per hari berapa. Aduh gue pusing gak. Pusing. Karena kita gak pernah kayak gitu. Minimal kita ada bayi data. Contoh misalkan kita bibis berapa kilo. Ya kan. Oh ikan habis nih sehari. Sekian kilo. Besok kira-kira naik gak. Tapi biasanya bro. Dari misalkan kita contoh 6 kolom ini. Masing-masing. Apa ya bahasanya. Masing-masing nafsu ikan tuh. Di masing-masing rumahnya tuh berbeda. Contohnya ini kan lahap banget deh. Yang ini nih. Tuh. Ini aja masih mau makan loh. Brodok-brodok loh. Brodok-brodok. Bukan. Bukan berarti kuantiti ikannya lebih banyak ya. Enggak. Ini sama kok ikan kuantitinya dari 6 kolom ini. Saya naruhnya. Tuh. Bukan. Bukan. Bukan berarti saya naruhin lebih banyak. Bukan. Ini kan masih makan. Kok kasih lagi coba sekali lagi ya kan. Coba. Nah ini kan udah kurang-kurang kan makannya. Maksudnya dia udah kebagian rata-rata. Cek lagi. Bukan berodok-berodok ini. Nah. Kita udah tidak. Cek lagi. Mari bang ngerti. Kita contohnya 6 kolom loh. Mari. 5 kolom ini. Biasanya bocah yang ngasih makan ini. Ini. Jadi gue yang ngasih makan. Tunggu kita mau posting. Nah. Banyak yang nanya. Oh udah. Berarti udah. Oke. Jadi banyak yang nanya. Teman-teman mitra. Teman-teman youtuber. Teman-teman semuanya. Berapa sih bang. Habis pakan per hari. Kira-kira saya harus bibis pakan berapa. Kasih makan berapa. Saya gak tau. Saya gak tau deh. Kalau teori gitu. Teori itu tidak sesuai dengan praktik lah. Terkadang praktik itu tidak sesuai dengan teori. Kan gitu doang. Jadi. Secukupnya dan sekenyangnya. Jadi kalau teman-teman lihat. Ikannya tuh. Teman-teman. Wih. Lihat bro. Ikan tuh. Ikan udah ke bawah lagi aja. Kalau malam baru dia kacar. Ikan udah kenyang. Udah pada bendut-bendut. Tapi gak kekenyangan. Karena ikan gak ada yang ngambang. Lu lihat sini. Lu lihat sini. Nah kan. Kan ada yang ngambang gak Bang Arfi? Gak ada kan? Gak ada. Gak ada. Gak ada yang ngambang ikan tuh. Sehat ya? Gak sehat loh. Tuan-tuan. Iya kan? Tuh. Ikan sehat ini. Gak ada yang ngambang. Bukannya. Apa namanya. Dia sakit. Enggak. Jadi gini. Ya pakan tadi ya. Kayak gitu ya. Cara pemberian pakan. Terus. Sekenyangnya dan secukupnya. Kita ngasih makan itu per hari itu. Pagi. Sore. Sekarang jam berapa nih? Jam 4 ya. Hampir setengah lima lah. Pokoknya jangan sampai mau ke magriban. Terus kalau malam saya per tiga jam. Kalau malam. Jadi bibit itu buat-buat-buat-buat-buat-buat. Cepat besarnya. Tapi plus minusnya resikonya adalah air ya. Kadar air gitu. Kadar air nanti cepat rusak. Berarti kita harus main air gitu kan. Maksudnya main air. Ganti air. Kuras misalkan dua kotak. Terus tambah dua kotak. Kayak gitu. Plus minusnya kayak gitu. Karena kita pakannya lebih sering gitu kan. Jadinya amoniaknya lebih banyak mungkin di kasarnya. Kan gitu. Nah. Jadi kasih makan gitu ya. Tadi ya. Secukupnya dan sekenyangnya. Saya nggak tahu takarannya seberapa per hari. Karena lele itu tiap hari bobotnya naik. Dan kebutuhan pakannya pun naik. Ada yang turun nanti. Apa namanya. Kebutuhan pakannya. Karena mungkin airnya sudah ada kendala. Jadi. Terlihat ada kendalanya air itu. Atau ingat super masalah itu. Si lele ini sudah. Makannya itu turun drastis. Kuantiti pakannya gitu. Banyak. Sebikian pakannya itu kita harus tahu. Kita kontrolnya kayak gitu. Oke. Teman-teman jadi. Jangan lupa dibibis ya. Jadi gini sini bro. Saya memang selalu mau pakan gede. Eh pakan gede. Mau ikan gede. Atau ikan bibit. Atau ikan konsumsi. Atau ikan bibit. Ini selalu dibibis nih kayak gini bro. Sini bro. Dibisin bro. Nah. Bibis nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah. Kelihatan ya. Jadi ini kan. Masih kebentuk pelet. Tapi gini. Cet. Tuh. Cet. Gepeng. Gepeng. Maksudnya teksturnya. Dia lembut. Gitu. Jadi nggak ngerusak ikan. Gitu. Jadi bibis itu bukan berarti merusak tekstur. Teksturnya tetep. Peletnya seperti ini kan. Tapi dia lebih lunak. Atau bisa dibilang lebih. Apa ya. Empuk lah. Dia ngembang lah gitu. Jauhin lagi. Ya. Kayak gitu teman-teman. Kebutuhan pakan ikan. Dari poinnya yang pertama adalah. Kalau ikan ditawar murah tahan aja. Misalkan ikan ditahan murah. Terus banyak. Nggak ada yang mau beli. Tahan aja. Tapi pakannya itu dikurangi ya. Jadi pakannya itu dikurangi ya. Misalkan habis ikan pakan itu per hari sekilo. Mungkin satu hari kita kurangi jadi setengah kilo atau 200 gram. Yang penting ikan makan. Kayak gitu. Kalau ikan udah masih konsumsi ya. Tapi kalau ikan masih produksi. Pembelian pakannya biasanya saya pagi sore. Terus malam itu per tiga jam. Nanti malam itu mulainya jam 8. Jam 8 makan. 9, 10, 11 makan. 12, 13. Eh 12, 1, 2, 2. Jam 2 makan lagi. Terus tiga jam misalnya ya. Dan jangan lupa pakannya itu harus dibibis. Buktinya apa? Ikan saya sehat-sehat tuh. Ya kan? Buktinya sehat-sehat. Ikan saya nggak ada yang ambang di atas kan. Tuh. Nggak ada yang ambang. Ikan sehat-sehat aktif. Jadi si ikan ini. Dia nggak. Tidak ada masalah di pencernaan. Kayak gitu sih ya. Oke. Sini kita akan ketemu lagi. Mungkin teman-teman ada yang kangen sama saya. Terima kasih. Baik banget tuh. Dan teman-teman mungkin perlu edukasi apa? Silakan. Bang, ceritain ini dong bang. Atau ceritakan kisah sunggokung. Pernah kan budidaya lele? Atau Adakah lele misterius ya kan? Atau apa? Nggak apa-apa lah. Komen aja ya. Lucu-lucuan aja. Lagi gue YouTube yang nggak ada bayaran ya. Saya mau bikin itu. Emang bikin YouTube aja. Biar edukasi aja. Intinya sekarang adalah tadi. Berapa sih polsi makan dalam satu hari? Dan bagaimana sih cara pemberian pakai? Oke? Cukup sekian. Jangan pernah berputus asa. Teman-teman budidaya lele. Siapkan hari esok untuk lebih maju lagi. Lebih sukses lagi. Lebih kreatif lagi. Lebih inovatif lagi. And then jangan pernah berputus asa. Jika kita berputus asa maka akan terlepas daripada rahmat Allah. And then jangan bilang kami sukses. Kami belum sukses. Karena kami masih dalam sebuah perjalanan. Karena sukses itu adalah akhir dari perjalanan hidup yang panu berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.